Halo teman-teman, selamat menikmati gue, Jip Sajib di 7 Days to Die Jadi ya, hari ini gue lagi mining seperti biasa Kali ini gue mining gak ngelanjutin gali-gali base kita Karena gue butuh koal guys, gue butuh koal sama nitrat Dan gue baru mining koal, ini koal kita baru ada 6 ribu Makanya gue stop, dan ini udah lebih dari 1,5 jam Biasanya gue openingnya itu jempat kan Kali ini gue lebih karena makan waktu guys Oke, bentar nih gue ubah gamanya dulu ya Gue setelah lupa ngubah gama dah Oke, jadi guys, seperti biasa Semoga diberikan hari kemenangan masih banyak buat support dari kalian Dan hari ini kita bakal bener-bener selesain defense base kita ya Gue tadi malam itu sebelum mining, gue udah nyari-nyari mobil lagi Cuman gak banyak Gue cuman dapet beberapa electrical parts sama beberapa mechanical parts Cuman yang pasti tadi kemarin tuh kita udah bikin generator Kita udah bikin generator 2 Kita juga udah bikin 8 fence yang electrical fence Jadi udah cukup Gue juga udah bikin beberapa iron spike lagi Jadi kayaknya defense kita bakal pake Bakal pake ini guys, bakal pake listrik ini Sama pake fence Pake iron ini ya, iron spike Dan ini masih crafting lagi 25 lagi Jadi masih banyak yang harus kita crafting Dan ini koalnya buat apa? Karena kan, gue kan butuh peluru guys Buat bikin peluru kan kita butuh yang namanya gunpowder Nah buat bikin gunpowder, ini ada yang stack 1000 disini Buat bikin gunpowder ini kita butuh 800 koal sama 800 nitrat Cuman gue kan gak pernah mining itu kan Gue selalu mining batu, tanah, iron Makanya gue baru memulai mining koal disini Gue udah punya 6000 koal, lumayan banyak Gak banyak-banyak banget tapi lumayan Kita cuman butuh nitrat sekarang guys Nah nih, kita cuman butuh nitrat Nitratnya masih 11 doang Jadi nanti kita bakal farming nitrat Terus nanti malem kita harus udah mulai crafting gunpowder guys Supaya besok pagi kita bakal crafting peluru-peluru Jadi besok pagi kita pelurunya udah ready oke Jadi sekarang kita bakal pasang generator ya Kita waktunya pasang-pasang generator Semen-semennya juga lagi masih crafting guys Kalian liat nih gue masih bikin-bikin Disini kan gue bisa bikin 800 kan Cuman gue gak bikin 800 di satu tempat guys Gue bagi 2 Jadi kayak 400 disini Sisanya 400nya disini gitu Jadi cepet gitu Oke ini kita bakal ambil Semen-semennya mantep Generator udah Generator udah, listriknya udah Kita butuh ini Kita butuh ini, wire tool Mungkin kita butuh engine Kita bakal bawa engine Gue gak tau sih kita butuh apa enggak Cuman jaga-jaga aja Oke Waktunya ya guys ya Waktunya kita taruh defense-defense kita Kita pasang-pasang Kita upgrade-upgrade Kita liat Bisa sejauh mana base kita hari ini guys Mudah-mudahan lumayan Oh iya Gue juga bakal hancurin pohon-pohon itu Karena udah mulai lebat Takutnya Nanti hari ketujuh Malah banyak zombie yang Sembunyi disitu gitu loh Jadi bahaya Karena itu lumayan deket sama base kita ya Jadi kayak pohon-pohon Pohon-pohon ini bakal gue tebangin besok Karena ini masih hari 13 Jadi kita masih ada waktu Waktu lagi guys Oke Ini kita bakal upgrade dulu Jadi yang namanya Semen Semuanya Mantep Gue gak tau kita bisa upgrade Berapa banyak Mudah-mudahan banyak Gue malah lebih pengen upgrade bawah sini guys Dibanding lanjutin ke atas Gimana menurut kalian? Kayaknya bawah sini lebih riskan gitu Takutnya dia ngancurin bawah ini kan Terus bawahnya ini kan tanah Jadi kayaknya kita update ini deh Kita update bawah ini dulu deh Mungkin dua Habis itu kita lanjutin ke atas lagi guys Gue gak tau ini bisa selesai apa gak semennya Mungkin kita harus bikin sementing Apa namanya mixer yang lebih banyak lagi sih Sama force yang lebih banyak lagi Buat bakar semen Karena kita bukan kekurangan batu Kita bukan kekurangan material Tapi kita kekurangan waktu guys Aduh Lama gitu Kalau satu force itu lama Gue butuh Butuh Tiga force lagi mungkin Mungkin totalnya buat semen Tiga force kali ya Jadi Seribu semen dalam satu waktu gitu Jadi Kalau jadi langsung tiga ribu semen Mungkin harus gitu sih Ya mungkin kita harus bikin sih Jangan cuman wacana Oke Ini satu udah selesai Kita masih punya semen Lapan belas doang Lapan belas doang mah Satu 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 doang Oke abis Sip Oke sekarang Kita bakal taruh generator dulu kali ya Kita bakal buka generatornya dulu Taruh generatornya dimana ya Di tengah-tengah kah Mungkin di tengah-tengah kali ya guys ya Biar aman Hup Oke Generator Pake generatornya gimana Dia butuh gas Kita bakal Re-fuel Oke Seribu buat penuh Oh Disini ada Engine guys Jadi kalau kita taruh engine Dia bisa Dia powernya bisa keluar 50 watt Oh my god Pake power-power Oke ini gue gak tau butuh berapa power guys Coba kita pasang ya Ini kita pasang Nah ini juga gue gak tau kita mau pasang mana Kita mau pasang di tempat terluar Oh my god Oh my god ini belum selesai Di dalamnya gue pengen bikinnya spike Spike yang Kita ada ambil gak tadi ya Gak ada kita ambil ya Astaga Gue pengen di dalam ini spike guys Sekarang ini Apa kita taruh di atas spike Kita taruh disini gitu Kayak gini Terus kita taruh Kayak gini Ya kan Terus kita taruh Pokoknya di setiap sisi harusnya 4 Kemarin tuh kalau yang gue Hitung tuh 4 Kayak gini Dan kayak gini Ya kan Tinggal kita kasih kabel doang guys Oke ini berapa watt by the way 5 watt Berarti kalau 5 dikali 4 24 Harusnya 1 engine tadi cukup ya Coba ini kita Kabelnya gimana ya Bentar 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 Gue harus pulang dulu guys Kayak kita Gue lupa bikin sesuatu Yang namanya listrik kan butuh saklar kan Gue lupa bikin saklar gitu Harus pake saklar guys Biar keren Jadi kita bisa aktif deaktif gitu Ini pertama kali mainan listrik Gitu kan Oke Bikin Bikin Switch Nih bikin switch nih Kita bikinnya cuma bisa di Walkbench kah Switch Oh iya bisa bikin di walkbench Oke cuman butuh mechanical part sama Mechanical part sama electrical part ya guys ya Harusnya kita punya bahannya Switch Switch Oh iron Iron Sip Oke kita bikin satu aja ya Atau kita bikin Ini close deh Kita bikin dua deh Jaga-jaga ya kan Jaga-jaga Gue udah sengaja bikin Generator lagi disini guys Takutnya Butuh gitu Craftingnya tuh lumayan lama Kalo misalnya kita punya Beberapa force lagi Yang ngurusin batu Itu jadi cepet banget guys Cuman Lama gitu Gue udah punya advance below aja Bakar batunya tuh lama guys Ini bisa bantu-bantu semen kali Liat nih kita bisa bikin Oke Lu bantu-bantu semen dulu untuk sekarang ya Map-map Map-map Gue butuh semen Please bantu-bantu semen Oke ini kita bakal bakar terus Breastnya Cakep switchnya juga udah jadi Oke Switch udah jadi Semua udah jadi Oke Waktunya kita ke atas guys Waktunya kita ke atas Kita taruh switch Oke kita taruh switchnya dimana ya Di bawah aja kali ya Oh disini Dimana ya Disini aja lah Set gitu oke Berarti Yang dari sini Pergi ke switch ya kan Iya dong Oh tuh ada kabelnya tuh Itu arahnya Jadi listrik dari generator Pergi ke switch ya kan Dari switch Pergi ke Pergi ke sebelah sini Gitu Set Nah Dari switch pergi ke sini Buset kabelnya kayak gini ya Gak bisa di Hilangin gitu Yaudah gapapalah Dari sini Kesini Ya kan Hup Oh no Gak nyampe guys Oh my god Gak nyampe guys Gimana nih Udah merah Oh no Gak nyampe Gak nyampe Gak nyampe guys Guys Wah kita harus pikirin Strategi yang lain dong Kalo gak nyampe Bentar Ini gimana ya Hmm Kepanjangan guys Berarti kita harus Taruh lagi Di tengah-tengahnya ya kan Kita harus taruh Di tengah-tengahnya Disini Kayak gini gitu Biar nyampe Oke kita taruh Di tengah-tengahnya lah Untung kita bikin Lebih dari satu guys Untung kita bikin Lebih dari satu Oke berarti di pintu gitu ya Di pintu Jebret Oke kita coba ya Dari sini Kesini Sip Nice Oh Dia warnanya beda Oke berarti dari sini Ambil Kesini Cepret Mantep Oke Berarti kita harus taruh lagi Untung kita bikin delapan guys Untung kita bikin delapan Kurang Oke gak kurang guys Pas 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 Nah dari sini Kesini Cakep Berarti tinggal dari sini Sampai sini Jadi deh guys Set Lah kok gak bisa Halo Halo bang Set Lah gak bisa guys Oh my What Em Em Oi guys Ini kan gak bisa digabung Cuman gue udah bikin satu lagi Tadi gue udah coba taruh sini Dan bisa guys Jadi kita bakal taruh disini kali ya Kita bakal taruh disitu Kita bakal Pasang Kita bakal gabungin kesana Kenapa gue taruhnya disini guys Kalo gue taruh disini Nanti disini ada safe spot gitu loh Jadi dia bisa Bisa lewat Makanya gue taruhnya disini Supaya gak ada safe spot guys Jadi bener-bener Bener-bener tertutup Walaupun Ya Ada yang nongol disini sendiri Tapi ya Gue gak tau sih Mau gimana lagi Cuman Tadi tuh aslinya kayak gini guys Aslinya kayak gini Gue taruh disini Terus Kita pasang Kita taruh kayak gini Gini Coba kalian komen Kalian lebih mau yang kayak tadi Atau kayak gini Kayak gini sih Lebih enak diliat sih guys Jadi kayak Ya Gak ada yang nongol sendiri gitu Ngerti gak sih Jadi kayak Ya walaupun emang Ininya gak apa Cuman Terlihat enak gitu Kalo tadi Emang bagus Ketutupan semua Cuman Gak terlihat enak gitu Oke Sekarang Ini kan jadi 9 Berarti kalo 9 dikali 5 Kan 45 Sedangkan kita punya Engine tadi kan 50 Kayaknya daripada Terlalu mepet Kita kasih 1 engine lagi Kali ya guys ya Biar jadi 100 watt Mana tau nanti kita mau Nambah-nambah Lampu gitu misalnya kan Jadi kita tambah sini Kita coba turun on ya Turun on Nice Kita switch on Oh my god Ini udah nyala guys Ini kalo gue turun Gue kena Strum ini Kita coba tes kali ya Kita coba tes kali ya Strum Oke 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 Harusnya kalo disini Kena strum Harusnya ini semua nyala guys Karena kan Yang paling belakang ini Dari sini kan sumbernya Oke Oke Yang penting kita udah punya Strum-struman guys Itu udah sedang gue Oke jadi kita matiin dulu dah Matiin matiin Hemat listrik Oke Nah sekarang Ini kan strum-strumnya Dijadi Sekarang Kita bakal taruh spike ya Nah rencananya gue pengen Taruh spike disini guys Jadi kayak ketika mereka Kena strum-strum Mereka kena spike juga gitu Nah gue pengen Kayaknya gue pengen Nambah strum-struman lagi deh Jadi kayak Karena kita kan belum bisa Bikin yang blade trap yang ini kan Kita kan belum bisa bikin Blade trap yang ini Mending kita perbanyak Strum Kalo bisa disini ada strum Disini ada strum Setiap blok tuh ada strum gitu Terus ada spike 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 gitu Ngerti gak sih Kayaknya gitu deh Buat sekarang guys Nanti kita ubah lagi Kalo misalnya hancur Kita kan gak tau Bakal hancur apa enggak Cuman ini belum gue mau taruh Blade trap Karena bawahnya masih belum Di upgrade jadi semen Jadi kita kayak giniin aja dulu Nanti kalo tinggal Bukan blade trap Spike Nanti kita masang spike nya Kalo udah Udah di upgrade aja Gue juga gak tau Kita bisa Bikin berapa banyak spike Gue gak tau kita bisa Upgrade berapa banyak Cuman yang pasti kayak gini sih Atasnya juga udah oke ya kan Gak ada lagi yang perlu diubah Atasnya udah oke banget sih guys Ini kita bisa nembak-nembak Kita nanti tinggal disini guys Kita nembak-nembak gitu kan Atau gak kita bisa disini Nembak-nembak gitu Bisa gak sih Nah kalo kalian liat Kalo misalnya kita dari dalem guys Di dalem ini kita kan Mereka nanti kena strumnya disini kan Kita bisa nembak dari sini guys Pam 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 Nanti kalo mereka udah terlalu deket banget Kita keluar dikit gitu Kita di pintu gitu Kita tembak-tembak Dam 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 Ya gitu kan Ini sayang banget pintunya Kebukanya ke kiri ya Berarti kalo dari situ Kesini kayak gini guys Gak sih kita harus Kesini sih Harus keluar Harus keluar Yang penting gak apa-apa Kalo jatuh tenang aja guys Tidak ada yang perlu ditakutin Gue juga gak tau sih Base ini bakal bertahan Atau malah hancur Menurut kalian gimana Coba kalian komen Base ini bisa bertahan Atau malah hancur guys Oke Ini udah jam setengah 12 Defensive kita udah lumayan Cuman kurang-kurang dikit Tinggal kurang-kurang craftingan aja doang Tinggal kurang craftingan doang kayaknya Oke Sekarang kita bakal pergi cari nitrat ya guys ya Karena gue butuh nitrat Buat gunpowder gitu Oh no oh no Oh no Nyangkut Oke kita bakal cari nitrat Buat gunpowder Karena selain defense Kita juga butuh peluru kan Kita gak cuman butuh defense Nah nitrat itu gue udah pernah ketemu Nih disini Kita bakal pergi kesana Dan kita bakal ambil-ambil nitrat guys Jarang-jarang gue mining siang-siang Biasa gue mining malam-malam Hihi Oke ini nih Sip Oke kita bakal Minum Oke waktunya Gali-gali guys Terima kasih selamat menikmati oke guys, gue udah dapet 2000 kayaknya untuk siang-siangin udah oke ini gue juga ketemu, ya kalian bisa lihat, jackpot ya, nanti malem gue bakal kesini lagi, gue bakal ambil yang, pokoknya sama sama call tadi call itu gue dapet 6000, ntar malem gue bakal cari 6000 juga guys, oke ini kita bakal rapiin jalan keluar kita dulu kali ya biar enak gitu jalannya kagak, kagak, kagak ada enak-enaknya, ntar nih kita set, sip lo bisa lompat, oke mantep oke, ini udah jadi mainnya nitrat kita, mantep sekarang kita bisa bikin gunpowder guys harusnya sekarang gue udah bisa bikin 2000 gunpowder ya berarti kalo buat bikin pelurunya pistol 2000 gunpowder itu guys kita bisa bikin 2000 peluru gitu kalo buat gunpowder cuman kalo buat kayak peluru aka gak bisa, peluru aka gunpowdernya mahal guys, sekitar 1 peluru itu 3 gunpowder jadi kalo 1000 gunpowder itu sama dengan 300 gitu, 300 peluru jadi beda peluru beda juga yang kita butuhin gunpowdernya cuman karena kita seringan pake pistol ya masih murah lah jadi semua peluru yang gue buang kemarin tuh murah guys oke, kita bakal ambil callnya kita bakal crafting langsung disini oke, semuanya tuh harus crafting ya harus bekerja waktu adalah money oke, kita bakal bikin yang ini karena yang ini kan 1 call, 1 nitrat jadi kalo kita bikin 1000 kalo kita bikin 1000 kita pake 1000 guys nah disini ini kita bisa bikin 1000 dengan harga 800 jadi jauh lebih murah kita bisa bikin 2 oke 48 menit bikin 2000 gunpowder itu 48 menit guys jadi sangat-sangat-sangat-sangat lama oke craftingnya lama banget oke, kita harus bikin apa lagi tadi ya oh iya kita liat semen kita kondisinya gimana sip oke, brushnya udah bisa dikasih lagi kasih lagi bisa bikin balet casing bikin bikin semuanya mantap oke, kita crafting-craftingin lagi guys oh ini udah selesai kita bisa bikin berapa kita bisa bikin 1500 750 750 gue ada rencana bikin ini lagi sih guys mixer karena semakin banyak kita punya mixer semakin cepet kita craft ini ya bikinnya oke, ini udah ada 800 lagi lumayan kita ambil ini kita nail gun sip wah gila-gila bener-bener udah jadi tukang bangunan ya ngurusin semen ngurusin ini itu dan lain-lain gila-gila bayangin guys bayangin aja ya kalau kita udah punya auger ya ibarat kita gak mukul-mukul batu lagi gitu loh kita bener-bener ngebor kita bor batunya ngeng gitu wah, pasti cepet banget karena pake mesin guys oke, ini kita fokus bawah dulu dah biar kita bisa taruh ini guys taruh spike oke guys coba kalian komen ini kan masih belum hari ke-14 ya jadi kalian masih bisa komen sebelum hari ke-14 guys menurut kalian perlu gak kita tambah electric fence ini jadi kita tambah lagi satu disini mungkin dua lah jadi dua lah atau gak di sebelah sini gitu jadi dua gitu jadi nanti dia disini kena petir terus kena-kena udah lambat gitu kan kena-kena listrik terus dia lambat kena-kena spike terus dia jalan kena spike disini dia lambat lagi terus kita tembakin apa-apa-apa itu udah pasti mati sih pasti mati coba menurut kayaknya kayaknya bagus sih coba kalian komen deh menurut kalian gimana kalau kita taruh fence ini lagi guys electric fence post ini di sebelah-sebelah sini gitu gue juga gak tau kalau misalnya kita taruh disini disini-sini kayak kayak di setiap sisi itu ada efektif apa enggak jadi gak pernah tau sih mana zombie dah kita tes kali ya listrik kita ya coba kita cari zombie dulu kali ya guys ya kita tes kali ya zombie oi guys ini zombie nih nyarinya jauh banget nih guys kayak kita oh iya bentar-bentar belum kita nyalain oke kita cepet-cepet cepet-cepet nyalain-nyalain-nyalain oke kita nyalain guys kita liat ya oke kita liat dia kemana gue pengen liat zombie itu kemana guys oh dia turun dia turun ya dia mukulin itu ya gak apa-apa biarnya dia mukulin itu gak penting-penting lagi guys naik-naik oke dia naik kita liat set ui di nanti kita tembakin dari sini guys eh mati nah nanti nanti gak bakal gampang bentar nih kita mati dulu guys ntar kita turun hilang nyawa kita oke by the way ini kok gini ya what the heck kok putusin 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 pasang yang bener sip oke ini kan belum bener kan makanya dia tadi nyangkut disini dulu harusnya ini nanti kita bikin kayak turunan kayak gini tapi pendek aja guys jadi gak tinggi-tinggi banget dan tadi udah udah pasti dia kena nah nanti kayaknya kita bakal taruh disini lagi guys listrik jadi nanti dia kena disini terus dia udah nginjek-nginjek spike terus dia jalan nginjek-nginjek spike sampai disini dia masih kena gitu misalnya kan ada banyak kan gue kan gak bisa nembak sebanyak itu zombie secara bersamaan kayak buom-buom-buom kan gak bisa kan gak one hit juga gitu jadi kita harus bikin cara supaya memperlambat mereka supaya supaya kita nanti ketika jadi kita yang kita tembak itu zombie yang disini guys yang kena disini nah kalo bisa ketika kita nembak zombie yang kena disini itu udah se-hit gitu kalo bisa oke ini kita matiin dulu listriknya oke kalo bisa yang zombie nanti disini itu kita tembak udah se-hit-se-hit guys jadi kita pertama menghemat peluru terus kita juga bisa nembak multiple multiple target sekaligus gitu ada zombie lagi ada zombie lagi come on men oke target kedua nyalain mana ada tuh zombie naik lu naik lu zombie aslinya dia udah kena petir disana guys udah kena listrik itu tuh oh mati lu zombie tuh headset headset tuh se-hit guys headset tuh se-hit keren banget oke ini dia guys loot dropnya nah gua lagi cukupan ya jadi maaf banget kalo gua tiba-tiba ngomongnya kayak gitu oke ini kita bakal pake glass kita oh udah ya lucky google oke kita buka kasih gua sesuatu hal yang hoki hoki uuu iron knuckle 6 gua gak pake sih cuman lumayan lah ini bisa kita scrap dapet quest ini kita ambil semua anjir kaget gua kenapa pake pecah gitu dong nyantai atuh kita dapet molotov juga guys jadi lumayan ya oke loot dropnya cuman kayak gitu doang ya gak bagus gak bagus-bagus banget dan ini kan hari 13 guys hari ke-13 ini tuh seingetku tradernya tuh reset jadi kita coba cek trader ya mudah-mudahan dia kali ini ngeriset sesuatu yang bagus juga kita punya lumayan banyak uang dan beberapa banyak barang yang belum yang bisa dijual tapi belum gua jual jadi harusnya kita bisa dapet dapet uang tambahan guys sekarang tuh uang gua tuh ada sekitar 14 ribu jadi lumayan ya gak banyak banget-banget gak banyak banget-banget tapi ya lumayan gitu oke guys klakson mobilnya gua gua baru tau kalo mobilnya bisa klakson gitu ha roti kayak klakson roti roti-roti roti di jaman jembe kocak nih yang bikin klaksonnya oke akhirnya kita sampai disini lagi trader Joel udah lama gua gak kesini guys ha biasanya kita kesini terus halo ada apa uh dia jual semen oke gua bakal beli semen seribu membantu banget oke nanti nanti gua beli gua gak bawa uang sekarang ada konkret eh konkret konkret mix kemahalan sih ya gak usah ada konkret mixnya kemahalan ini ada ada semen lagi semen-semen gini bakal gua beliin ya guys ya dia jual lucky google nerdy oh guys dia jual mining helm cuman disini ada helm light mode guys gua pengen modnya gua gak mau mining helmnya aduh 4.900 mahal banget guys aduh gua cekukan terus oke dia jual buku-buku lumayan tertarik buat gua oke lumayan lumayan ada yang bisa kita beli jadi besok kita bakal beli guys besok pagi-pagi ya guys oke guys jadi hari ini udah lumayan juga yang kita kerjain ya kita udah cari nitrat kita udah cari coal kita udah bikin gunpowder tadi kita udah ngecek ngecek-ngecek trader terus kita udah ngecek defense kita tinggal kita perfect-perfekin guys gua masih ada waktu malem-malem cuman kalo malem kan kalo misalnya di record kan itu bener-bener gelap walaupun gak main naikin itu bener-bener gelap dan gak nyaman guys itu alasannya kenapa gua jarang record malem-malem gitu oke ini malem ini gua gua bakal crafting yang pasti malem ini gua bakal crafting tapi semuanya gua bakal pasang besok pagi gitu supaya kalian juga bisa liat progressnya terus gua bakal pisahin mana yang mau mana yang mau dijual sama yang gak mau dijual karena besok kita ada yang mau kita beli dari trader terus apalagi ya oh iya gua bakal cari nitrat dan gua bakal crafting gunpowder lagi karena kita butuh gunpowder yang banyak yang yang banyak contoh nih ya kita misalnya mau bikin 9mm 9mm nih kita butuh 1 gunpowder balet casing dan balet tip dan gua belum pernah bikin balet sama sekali gua baru bikin balet casing jadi ya itu juga harus dibikin dan ini udah jadi guys semen mixernya jadi mantep nah mantep mantep oke jadi gua bakal lanjutin crafting crafting lagi so sekian dulu video kali guys kalau kalian suka video jangan lupa like komen dan share ke temen-temen kalian sorry banget gua cekukan dan ya goodbye sampai jumpa di video bye bye peace sub indo by broth3rmax